Sekarang sedang booming tentang investasi digital. Sebulan ini saya mempelajari atau ada yang menginfokan tentang Indodak di dalamnya adalah tentang kripto, tentang koin digital. Kita tidak usah kembali kepada diri, tapi para ulama ternyata Urgi, Restina, Yordan, bahkan yang ada di bank-bank markasi dunia di Belanda, di Perancis, Jepang sendiri melarangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih adadah asyidina Muhammad. Semoga buah ya beserta keluarga dan seluruh santri al-bajah semakin dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Buya izin bertanya, dalam zaman serbah modern, serbah digital ini sekarang sedang booming tentang investasi digital. saya sengaja akan sebutkan aplikasinya supaya pertanyaan ini tidak liar kesimpulannya. Sebulan ini saya mempelajari atau ada yang menginfokan tentang Indodact. Di dalamnya adalah tentang kripto, tentang koin digital. sederhananya Buya, investasi ini, uang ini kan ada uang tunai, ada uang fisik, ada uang digital. Seperti halnya kita ditabungan. Tentu uang kita ada di digital. Nah, di zaman sekarang ada pengembangan namanya koin digital. Saya sebutkan namanya BTC aja, Bitcoin. Ini yang sedang booming di dunia. Seseorang ahli ekonom dari luar negeri, dari Jepang, dia menciptakan semacam koin investasi dengan jumlah terbatas, dengan nilai terbatas. Lalu dia setorkan ke bank dunia dan koin ini disebarluaskan atau diperjualkan secara digital. Nah, sistemnya kami selaku yang peminat, mendaptar, membuat akun, lalu kami pun mentransfer uang kami ke dalam dompet tersebut yang sudah kita miliki, lalu berbelanja koin. Berbelanja koin dengan nilai yang tentu terdaftar di situ. Kita belanja koin, setelah belanja, kami yang memiliki koin tersebut tidak mengharuskan dijual, disimpan pun tidak ada masalah. Namun dalam perjalanan tentu karena ada kebutuhan tentu dijual. Nah, fenomena yang sekarang terjadi saya melihatnya orang-orang yang memiliki dana besar membeli koin tersebut dengan harapan bukan saja menggantikan investasi selain emas tanah dan lain sebagainya, namun melihatnya peluang ketika koin tersebut naik di harganya, dia akan menjualnya, lalu dapatlah margin. Penjual beli ini dimediasi oleh aplikasi, salah satunya Indodact. Lalu akarnya bagaimana? Akarnya kami ketika bikin akun tentu sudah ada agreement, kita tinggal setuju saja, lalu jual beli, satu dengan yang lainnya tentu kita tidak berhadapan, tapi kita memasang harga saja. Misal, saya mau menjual koin ini nilainya 100, dipasang saja saya mau jual nilai 100, nanti pada kesempatan tertentu, di saat yang bersamaan orang yang mau membeli dengan nilai 100 akan tersinkronkan, akan terjadi jual beli. Saya juga baca-baca di internet, ternyata ini juga sedang booming. Di negara-negara luar, di negara-negara Eropa, banyak juga yang sudah menerima, namun tidak sedikit juga yang belum menerima, bukan tidak menerima, belum menerima. Kenapa belum menerima? Beberapa negara besar pun sedang mempersiapkan regulasinya, bagaimana caranya, koin digital ini tidak mengerus mata uang di internal negaranya. Jadi saya lihatnya, Buya, ini seperti suasana 2005. Dulu ketika internet sedang pertama booming, salah satu negara Islam, Arab Saudi pun tidak menerima untuk dibebaskan internet. Namun setelah sekarang, Masya Allah, malah paling maju mungkin. Nah, saya melihatnya koin digital atau investasi digital, sesuatu yang tidak bisa dihindari dan akan terus merambah. Dan terakhir pun seperti negara Turki pun sudah mulai melunak, artinya sudah mempersiapkan regulasinya. Nah, pertanyaan saya, Buya, bagaimana secara fikih muamalahnya tentang kripto, tentang koin digital, tentang bitcoin, dan bagaimana orang-orang yang tadi mencari peluang membeli koin lalu dalam kondisi tertentu, setelah koin ini naik, dia jual untuk mendapatkan margin. Nah, saya lebih mengerucut halal haramnya, Buya. Mungkin itu, mohon pencerahannya, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada alat tukar. Alat tukar itu ada. Kalau dahulu namanya emas dan perak dengan sifat dirham dan dinar. Adapun dirham dan dinar memang dia punya nilai secara makna dan fisiknya pun punya nilai. Sehingga, enggak perlu pakai persetujuan siapapun, enggak pakai perlu perlindungan dari siapapun. Karena nilainya adanya. Tapi, selain itu, semua alat tukar yang merupakan sebuah kesepakatan, contoh, uang 100 ribu, apa nilainya? Kertas. Nilainya apa? Nah, maka ulama dalam Islam tidak dibatasi kalau kita ingin buat alat tukar sesuai dengan kesepakatan. Sehingga muncul dolar, euro, ringgit, dan sebagainya. Kertas. 100 dolar, 1.500.000, apa? Emas, berapa? Berapa gram? 1 gram setengah. Padahal cuma satu kertas. Ini kan. Tapi yang demikian itu adalah kesepakatan dan sah. Cuma kesepakatan itu harus ada di lindungi orang ini, maka semua alat tukar yang merupakan kesepakatan yang dari that-nya tidak ada nilainya, kertas kok, enggak ada nilainya, maka harus ada perlindungan yang bahkan menjaga. Jadi kalau dolar tetap laku. Di negerinya, kalau di negeri yang enggak kenal, ya enggak harus pakai sorofa, money changer, dan sebagainya. Jadi harus ada markas sentral yang bakal melindungi. Orang bakal masuk di dalamnya. Sehingga Anda kalau punya uang rupiah, ya tetap berlaku negara yang menjamin tentang nilainya tersebut. Jadi membuat satu alat tukar, baik yang ada bentuk fisik atau elektrik, maka selagi ada kesepakatan kita menggunakannya sah. Nah sah, biarpun tidak ada perlindungannya. Seperti yang disebutkan Bitcoin. Jadi secara dohir penggunaan alat tukar sah. Cuman ulama tidak melihat dari sisi bentuk ini. Akan tapi, tentang jaminan keamanan bagi orang yang melakukannya. Dan yang lebih tahu adalah bukan ulama. Ulama membaca ternyata pakar-pakar ekonomi. Menteri Keuangan Yunani dan satu pakar-pakar ekonomi mengatakan yang masuk dalam ini siap-siap saja suatu ketika kalau uangmu akan hilang. Kalimat itu enggak bisa dipungkiri. Tiba-tiba lenyap uangmu. Mau kemana kau? Ini. Akhirnya banyak kemungkinan-kemungkinan negatif termasuk penyelunduh apa-apa pemindahan kekayaan dari negeri ke negeri yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak baik dan sebagainya. Cuci hart, cuci uang dan sebagainya. Biarpun orang mencuci uang bisa dengan cara yang lain. Akan tapi, dibalik ini semuanya karena tidak ada tersentralkan kepada satu perlindungan maka lihat pakar-pakar ekonomi mengatakan ini membahayakan rakyat nanti. Memang di saat yang berurusan bisa menguntungkan karena ini kesepakatan saja. Sehingga semua alat alat tuker itu ada perlindungan. Negara masing-masing melindungi. Ringgit Malaysia melindungi, Real Saudi, dan seterusnya. Termasuk juga yang alat elektronik tidak butuh fisik. Pulsa itu kan kurang lebihnya seperti itu. Terus lagi di Indonesia bisa dipakai. Kalau tidak, kalau misalnya apa provider akan dituntut nanti. Kan begitu. Nah, kita tidak usah kembali kepada diri, tapi para ulama ternyata Turki, Palestina, Yordan, bahkan yang ada di bank-bank markasi dunia, di Belanda, di Perancis, Jepang sendiri melarang rakyat untuk berurusan dengan yang demikian ini. Artinya memang dikhawatirkan nanti ada keliaran lalu tiba-tiba lenyap, kemudian siapa yang akan menjamin tentang keamanan harta orang-orang ini. Ada pun orang yang masalah spekulasi, bicara spekulasi banyak, orang main judi juga spekulasi kok. Orang main judi kan sudah tidak penting, penting saya barangkali untung. Dan memang kita tidak katakan judi ini. Makanya cara membacanya adalah secara kesepakatan untuk membuat satu alat transaksi adalah sah. Akan tapi para pakar-pakar ekonom, kemudian para ulama itu hanya jiplak dari apa kata pakar-pakar ekonom. Termasuk di negeri kita sendiri kan belum diizinkan, bahkan tidak bisa melarang karena ini adalah kebebasan, karena ini semua bisa berusaha dengan masing-masing. Tidak bisa melarang rakyat akan tapi juga tidak mengatakan merekomendasi ini sebuah transaksi yang bagus, prospektif bagi Anda. Kalau memang itu prospektif, pasti negara sendiri akan mendukung. Misalnya, jadi cukup lah dengan isyarat-isyarat seperti itu, kita waspada sebagai seorang muslim supaya tidak masuk. Sehingga sampai sebagian mengatakan derajat haram karena apa? Ini semacam spekulasi yang gelap. Karena apa? Bisa saja betul dikatakan oleh satu pakar ekonomi dari termasuk dari menteri keuangan di Yunani mengatakan ya siap-siap saja suatu ketika uang mau akan hacur. Tahun 2017, karena itu kan tahun 2009, setahun tidak laku, 2010 baru laku. Tahun 2017, itu keruntuhan nilainya sampai sepertiga nyungsep orang itu. Pernah terjadi. Jadi naik turunnya itu luar biasa kira-kira. Kalau naik melambung tinggi-tinggi, kalau turun tinggi. Hanya isu-isu apa saja itu langsung. Dan semua orang bisa bermain di dalamnya, tidak ada kontrol, tidak ada yang ngatur. Yang ngatur adalah bagaimana pelaku-pelakunya itu sendiri dari semua. Jadi memang para ulama meninjau dari sisi kemaslahatan untuk orang banyak, maka banyak di antara mereka mengatakan yang matakan boleh pun meninjau dari sisi kebolehan di dalam orang bersepakat membuat satu alat transaksi, alat tukar tadi. Ada pun masalah pelarangannya bukan dari datnya itu, mohon dibedakan. Ini bukan masalah datnya Bitcoin itu sendiri, tidak. Tetapi akibat-akibat yang diduga oleh orang yang mengerti dalam hal ini menjadi sebuah kesimpulan. Maka jangan berurusan dengan yang demikian itu. Jadi ini kesimpulannya termasuk Dewan-Dewan Fatwa. Kalau masalah bank-bank negara dunia, terbubang markas Eropa, bank-markas Perancis, kemudian Belanda, kemudian Rusia, Australia, kemudian juga lembaga keuangan resmi yang ada di negeri Saudi, kemudian juga yang di diurdun itu langsung melarang terang-terangan. Karena itu membahayakan. Jadi banyak sekali dan termasuk Thailand sendiri tidak menggunakan dan masih banyak negara-negara yang mereka tidak kenal halal haram juga melarangnya. Kenapa? Kalau masalah itu untuk merasa regulasi tinggal proses saja mengatakan kalau itu memang sesuatu yang baik akan dikatakan baik. Kalau ternyata oh nanti masalah ketidaksiapan karena itu nanti akan menjadi satu karena tidak tersentalkan semuanya bebas mata uang tidak berguna dan sebagainya. Itu kan termasuk jenis bahaya yang mereka amati. Selagi itu sebuah bahaya dalam sebuah negara kita pasrah saja. Ulama pun tidak ikut campur dalam hal ini. Ulama tidak bisa. Jadi yang bisa membaca adalah ahli-ahli ekonom. Bukan spekulator ahli ekonom yang mengerti termasuk tanyakan ke BI sendiri. BI tidak memerintahkan. Kalau memang ini prospektif kenapa rakyat tidak boleh makmur? Silahkan. Dan begitu. Ternyata BI juga tidak kalau kami tidak salah BI juga tidak menganjurkan rakyat untuk berurusan dengan hal yang semacam ini. Dari hal yang demikian gendaknya kita harus waspada dan cerdas di sana ada ulama mengatakan tidak diperkenalkan atau bahasa lain dengan haram itu adalah karena menjaga anda. Menjaga harta anda. Jangan sampai telanjur ada masalah. Tidak ada sampai dikatakan dikatakan oleh seorang dari Perancis mengatakan bahasanya siap-siap suatu ketika hartamu akan lenyap. Siap-siap hartamu akan lenyap. Plus nyarinya kemana? Telepon menuntut ke Amerika tidak tahu. Dan orang di mana dan ini adalah yang disampaikan oleh mereka bukan mereka tidak bicara halal karam tidak pakai Quran hadis akan melihat kenyataan seperti itu. Jadi harus sebedakan bahwasannya. Membuat kesepakatan alat tukar adalah sah tapi yang jadi masalah adalah bahaya-bahaya yang akan diwujudkan di balik ini semuanya seperti yang disebutkan para ulama. Dan ini sudah dibahas oleh karena ini berada itu muncul tahun 2009. 29 satu tahun belum aku 2010. Baru mulai ngebuming naik-naik-naik runtuh tahun 2017. Kemudian terus naik turun dari 90% menjadi 30%. Jadi naik turunnya itu tidak kira-kira. Lagi melambung-lambung dan hancur-hancur sekali. Wah. Jadi begitu. Jadi memang bukan stabil seperti mata uang-mata uang yang ada. Jadi sebagai seorang muslim mendanya waspada dalam kita mencari nafkah pun adalah mencari nafkah dengan cara yang wajar jalan yang baik tentunya kita harus mengantipasi diri kita sendiri. Saya lagi disana ada ulama yang mengatakan tidak diperkenankan karena sebab-sebab ini kita percaya bukan mereka bukan menghalangi kita kaya kok. Islam tidak melarang kita kaya. Islam mengajarkan kita kaya. Kalau ada larangan dari para ulama itu adalah justru karena menjaga agar kekayaan kita itu aman. Seperti itu. Insya Allah. Semoga Allah menjaga. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan ini akan menjadi satu bagi Anda yang sudah berurusan dengan ini mungkin segera Anda berhenti mengambil satu bisnis yang lalu biar berlalu. Anda mengambil bisnis yang jelas sebelum tidak usah ini bukan ancaman seorang ulama seorang pakar ekonomi mengatakan siap-siap saja uang Anda hilang lenyap. Wah ini serem banget. Siap-siap uang Anda lenyap. Ini lagi tinggi-tingginya hilang. Bagaimana nanti? Kalau sudah mereka sudah memperkirakan yang demikian ini. Karena ini ada urusan dengan dunia-dunia teknologi. Sementara ya kita tidak mengerti masalah kapan apakah berlanjung atau berubah dengan yang lainnya atau yang lain. Sementara kalau dunia-dunia internet itu kan ada. Kalau dalam dunia dulu kan istilahnya dunia internet tadi disebutkan ada hacker ada yang merubah ada hacker kan nanti ada orang bicara lagi kita tanya wah yang bertanggung jawab tidak ada. Akhirnya betul hilang harta Anda. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Allah memberikan pada kita keinsyafan bagi yang sudah berurusan ayo ambil harta Anda yang sudah Anda berurusan dengan ini berbisnis yang benar yang masyarakat banyak bisa mengambil manfaat dan harta Anda aman Wallahu'ala Selamat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam Terima kasih telah menonton!